Intro Saya Pulau Maulana berposisi sebagai center back dengan tinggi badan 175 cm. Pria kelahiran Bogor pada 22 Desember 30 tahun lalu ini malang melintang di kancah persepak bola nasional. Memulai karir profesionalnya dari Persikoban, Kota Banjar pada musim 2005-2006. Kemudian hijrah ke Persikabu Bogor, Semen Padang, Mitra Kukar, Sriwijaya FC, dan kembali merumput bersama Mitra Kukar dan mencatatkan 20 kali penampilan serta menyumbangkan 1 gol. Sebagai Putra Jawa Barat adalah sebuah keinginannya untuk bisa memperkuat tim Maung Bandung. Pertama, saya merasa terhormat dan bangga karena ini main di Persik, seperti main di rumah sendiri. Saya dari Bogor, pasti ada cita-cita untuk menjadi pemain Persik. Alhamdulillah, tahun ini saya bisa bergabung dengan Persik. Pujar Saipulo selesai berlatih di lapangan Sabuga, Bandung, Senin 25 Februari 2019. Seperti diketahui, Mitra Kukar harus rela terdegradasi ke Divisi 2 dan sebagian besar pemainnya harus hengkang agar tetap bisa berkompetisi di Liga Tertinggi Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, manajer Persib Umum Mukhtar mengungkapkan, Saya gembira, bagaimanapun juga tidak was-was lagi, tidak ragu-ragu lagi. Alhamdulillah bukan naturalisasi, bukan asing. Kami bangga Saipulo bisa masuk untuk memperkuat lini belakang. Umum mengaku belum memastikan soal durasi kontrak Saipulo. Kontrak yang kita lihat dulu, mungkin 2 atau 3 tahun, bujarnya. Umum menjelaskan hadirnya Saipulo belum merampungkan pemberuan pemain untuk lini belakang. Saipulo, kata Umum, diproyeksikan untuk menjaga kedalaman tim. Perburuan pemain belum berakhir, Saipulo juga memain inti, jadi mungkin nanti masih ada. Masih rawan kalau bujan kartu kuning, kartu merah, atau cedera di belakang. Minimal ada 3 pemain yang tangguh, kata dia. Saipulo sebetulnya bukan pemain baru dalam lingkaran perburuan pemain Persib. Namun, ia terlambat bergabung lantaran masih merampungkan sisa kontrak dengan klub lamanya, Mitra Kukar. Memang kemarin masih sama klubnya, sekarang Alhamdulillah sudah gabung. Ini semua rekomendasi pelatih, kata Umum. Desas-desus kepindahan Saipulo mulai terdengar sejak Januari 2019. Komunikasi dengan manajemen Persib memang sudah ada, tapi saya masih memiliki kontrak dengan Mitra Kukar. Sampai Februari dan masih bermain di Piala Indonesia. Jadi kepastiannya tunggu habis pada bulan Februari ini, tuturnya. Saipulo maulana mengatakan, selain Persib, tim lain seperti PS Tira Persikabo dan Bogor FC telah melakukan komunikasi. Namun, dia masih belum bisa memberikan putusan terkait ketertarikan tim-tim tersebut. Kontrak baru dengan Mitra Kukar belum ada. Tahun kemarin juga sempat berkomunikasi dengan Persib, hanya belum jodoh saja barangkali. Mudah-mudahan tahun ini ada jodohnya, bisa bergabung dengan Persib. Ujarnya dikutip dari Harian Umum Pikiran Rakyat. Pembuktian kualitas Saipulo akan diuji pada ajang Piala Presiden 2019 pekan depan. Dia pun optimistis mendapat kepercayaan dari pelatih Milyan Radovic untuk bertandem dengan Bojan Malisic. Kalau diturunkan, insya Allah saya akan jawab kepercayaan pelatih. Harus selalu optimis apapun ceritanya. Bersaing dengan sehat, untuk keputusan bermain atau tidaknya ada di tangan pelatih, katanya. Kita tunggu aksi-aksi Saipulo minggu depan bersama Persib Bandung. Terima kasih telah menonton!